Terhitung sejak awal Januari hingga Maret 2023, saat lantas Polores Batanghari mencatat 32 kasus kecelakaan lalu lintas, 14 orang diantaranya tewas di jalan. Kasus kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polores Batanghari selama 30-an terakhir di tahun 2023 terbilang tinggi. Dari 33 kasus laka lantas, 14 orang terdata tewas, 7 orang luka berat, 12 luka ringan. Kecelakaan disebabkan kelalaian pengendara yang berkendara tidak hati-hati, terlebih kondisi jalan yang banyak dikenangi air dan berlubah. Kejadian laka lantas di seputaran wilayah hukum Polores Batanghari selama Januari sampai dengan Maret ada 32 kejadian. Korban ada 14 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 0 kejadian 33. Kalau untuk periode Januari sampai dengan Maret ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Guna meminimalisir terjadinya laka lantas di wilayah hukum Polores Batanghari. Ibda Arisman mengimpau pengendara agar taat aturan. Terlebih, ke depan kendaraan lalu lintas akan dipadati pemudik Idul Fitri. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.